Assalamualaikum sahabat bas kita lanjut part 2 ya yang ketinggalan cek part 1 di video sebelumnya Jadi setelah Nabi Ibrahim berjalan meninggalkan Hajar dan Ismail di tengah lembah tanpa kehidupan Nabi Ibrahim pun berdoa pada Allah dengan menghadap ke Mekah agar diberikan rezeki Hajar dan Ismail pun ditinggalkan dengan persediaan air yang ada Setelah air tersebut habis maka Hajar naik ke atas bukit Shafa dan Marwah untuk mencari seseorang Namun tidak ada seorang pun terlihat Bayangkan betapa ngerinya tinggal di tengah padang pasir tanpa kehidupan Hajar pun bolak-balik antara Shafa dan Marwah sampai 7 kali Hingga akhirnya Hajar mendengar suara dari Malaikat Malaikat tersebutlah yang kemudian mengais air dengan tumitnya atau sayapnya Maka memancarlah air yang kemudian disebut air zam-zam Air tersebut diminum Hajar dan beliau dapat menyusui Ismail kembali Begitulah cerita singkatnya air zam-zam yang kita kenal saat ini Terima kasih telah menonton!